Pada bulan suci Ramadan kali ini, penjual musiman meja osin atau meja hias dapat dijumpai di Kuala Tunggal. Namun sayangnya penjualan meja osin di tahun ini justru sepi pembeli atau peminat. Tak hayal pendapatan mereka menurun hingga 70%. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Brita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Brita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Peminat meja osin pada bulan suci Ramadan ini belum terlihat ramai. Tak hayal ini menjadi keluhan bagi para penjual meja osin. Meski sepi pembeli, namun para penjual meja osin tetap memajang meja osin mereka. Salah satu penjual meja osin, Hendri membenarkan, jika Ramadan tahun ini gairah penjualan meja osin menurun. Jika dibandingkan pada Ramadan pada tahun lalu. Ia memastikan penjualan meja osin akan kembali terlihat ramai pada satu minggu celang lebaran. Diketahui untuk harga meja osin ini dijual yakni dari harga 300 hingga 500 ribu rupiah tergantung jenis dan model meja osin yang diinginkan. Hal senada juga dikatakan Amri. Ia setiap tahun menjual meja osin di kota Kuala Tunggal. Terutama selama bulan suci Ramadan ini. Namun tidak menutup kemungkinan di tahun ini ia merugi. Sebab masih murahnya komoditi perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam juga berpengaruh terhadap penjualan meja osin. Namun ia tetap optimis meja osin akan laku terjual, terutama celang lebaran. Selain itu meja osin jenis bulat dan bermotif warna masih tetap menjadi incara masyarakat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!